Wah, ada notif chat nih, langsung buka ah. Hmm, bahasa Inggris. Untung ada fitur Magic Translate dari Udictionary, jadi langsung tau deh artinya apa. Coba bales deh, pake bahasa Indonesia dulu kali ya. Langsung di-tap kaca pembasarnya, dan langsung muncul deh bahasa Inggrisnya. Gampang banget kan cara make-nya? Dan selain itu juga, kadang kalau pas baca buku, ada beberapa hal yang suka sulit aku ngertiin artinya, terutama puisi-puisi bahasa Inggris. Nah, gampang banget deh. Untung ada fitur Camera Translate dari Udictionary. Langsung dibuka halaman yang nggak aku ngertiin. Langsung di-foto aja. Nah, habis itu langsung di-crop bagian mana yang susah aku ngertiin. Gampang banget kan? Nah, habis itu langsung di-scan. Dan langsung... Hap, muncul deh terjemahannya. Nah, bisa jadi tau banyak hal kan? Cuman gara-gara fitur Camera Translate-nya. Coba deh kalian coba. Gampang banget dan bermanfaat loh. Sebelumnya berakhir, ada beberapa hal yang ingin ku sampaikan. Yang pertama, terima kasih. Mungkin memang banyak hal yang sebelumnya sulit dan tidak dapat ku mengerti. Mungkin di sana, di perjalanan menuju sebuah proses pendewasaan, sesuatunya akan terasa menyakitkan dan prosesnya akan membutuhkan banyak air mata. Tak jarang aku mengeluh. Dan bilang mengapa dunia teramat kejam kepada aku. Tapi ku sadar bahwa dunia juga kejam kepada semua orang. Bahkan mungkin lebih kejam, namun mereka, orang-orang di luar sana, bisa untuk tetap bertahan. Tak jarang pula aku ingin menyerah dan memilih berhenti. Namun saat aku merenung dan memperhatikan dunia luar, aku tertegun bahwa kendaraan masih berlalu lalang, angin masih berhambus, dan malam masih berganti pagi. Dari sana dapat ku simpulkan bahwa mau seterpuruk apapun diriku, mau sesedi apapun keadaanku, dunia dan kehidupan akan terus berlanjut. Rasa sakit, pengkhianatan, dan kekecewaan yang datang dari orang-orang terdekat mendewasakanku. Dan mengajarkanku bahwa memang tidak ada seseorang pun yang bisa menjaga diriku sendiri, kecuali aku. Aku sadar bahwa aku juga berhak untuk bahagia. Dan membahagiakan mereka bukan tugas utamaku ternyata. Aku sadar bahwa berbuat baik itu baik, namun tidak semua orang pantas menerima kebaikanku. Teruntuk May yang sebentar lagi akan berakhir, aku jadi paham mengapa transisi antara April menuju May begitu berat karena karena memang pelajaran yang ku dapatkan ternyata seindah ini. Segala luka yang datang membentur dan membentukku menjadi seseorang yang tahan banting. Teruntuk May, terima kasih. Semoga kita masih bisa bertemu tahun depan nanti. Amin. Terima kasih.